guys sudah subscribe belum guys jangan lupa subscribe ya guys thank you guys halo teman-teman semua nah kali ini aku kembali lagi dengan wanita cantik ya biasanya kalau aku sama cewek-cewek itu kita bakal bahas penyanyi-penyanyi Malaysia dan kasih tahu dia kalau penyanyi-penyanyi Malaysia itu enggak jauh beda dengan Indonesia ya kita lihat reaksi dia saat melihat nyanyi-penyanyi Malaysia yang aku tunjukin foto-fotonya dan sebelumnya kita kenalan dulu deh sama temen aku yang satu ini apa nama kamu emil emil instagram instagramnya g-r-a-s-m underscore suka banget ya ya itu so banget ya jadi manggilnya apa ya emil kesibukan sehari-hari apa ya merubah oksigen jadi karbon dioksiden Oh gitu oh my god enggak tahu kamu generasi milenial atau bukan jadi seperti video sebelumnya kemarin itu ada namanya jen jen itu sudah kita lihatin juga dia punya Malaysia sekarang emil ini juga nggak enak banget ya manggilnya emil gitu emil juga bisa emil yana kalau di Kalimantan sih dipanggil li li kalau di Brokerto dipanggilnya Sela Sela kan gerasemnya itu kan gerasela Oh gitu kalau orang rumah ada panggilan lagi jadi terserah kamu memanggil apa ngesayang tuh ya emil ya sebelumnya pernah nggak dengar-dengar lagu-lagu Malaysia atau pernah tahu film-filmnya sering lihat film-filmnya atau gimana gitu pernah nggak upinipin nggak sih upinipin ya cuman upin-upin dong lagu tuh pernah cuman ya kayak tahu lagunya aja gitu tapi mungkin kalau dikasih lihat gitu ngerti sih lagu apa tuh yang nyanyi ini suci daun debu tahu nggak lagunya gimana kau bagai tahu nggak tahu aku nggak bisa nyanyi nah kalau kamu dengar pasti tahu ya ya pasti tahu lah kalau film-film kalau film belum pernah lihat penipin aku penipin aja kalau artisnya artisnya aku ngebut karena aku ya aku mau ngebut itu karena ngejutnya kemarin ya yang lain nggak tahu oke sekarang kita lihatin nyanyi penyanyi Malaysia yang cowok-cowok yang ganteng-ganteng lah yang seumuran dia lah ya dan kita minta komennya dia gimana nanti aku dengerin juga lagunya orangnya ini oke oke yang pertama nih tiba waktunya nanti hafiz suib namanya hafiz suib tipe kamu bukan dia ya gue bukan sih lebih kayak cowok baik-baik kebapaan maksudnya tipe kamu kebapak-bapaan gitu enggak 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 tipe aku dia terlalu kalem kan luarnya doang ya kan kan mau kenalan juga ya kan kamu tahu nggak sih kalau di Indonesia itu avi ah tahu jaman kapan itu nah ini gimana sih juga ada namanya apa gitu oke oke semacam itu lah ya ini juaranya jadi begitu ya nampak seperti bapak baik-baik menurut kamu nyanyi apa emm melayu pada umumnya enggak sih bisa bisa jadi jadi kayak popnya yang mudah gitu-gitu aja oke kamu kasih rating deh 1 sampai 10 buka baik sih ya enggak tega jadi kalau buka baiknya ya aku juga buka baik buka baiknya 8 lah coba kalau buat selera aku 6 oh selera kamu bukan yang kayak gini bukan penasaran selera kamu yang pihak langsung oke kita lanjut ya kita lanjut kita cari yang selera dia dulu bukan orang yang kayak gitu sih oh bukan orang beda-beda benua harusnya selera aku tuh oh maksudnya kulit putih gitu lebih ke yang rada hitam sih oh iya 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 oke ada sih yang kayak gitu oke kita kasih lihat yang ini wah nah ini rapper oke ini ga? waaaah oke 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 sikit sampai namanya mukanya dia terlalu lanjut gitu sih karena aku kurang suka apanya? muka dibilang nih lo oooh ininya oh iya iya lumayan lah col banget aku maco gitu Ya tadi juga cowok banget, cuman kayak beda jalan aja. Oh beda jalan. Kayak kalau orang kayak gini tuh lebih ekspresif aja. Kalau yang tadi tuh kesannya kalau misalkan lagi ada marahnya cukup diem. Oh gitu? Itu kan kayak udah ceweknya diem, cowoknya juga diem gimana mau bisa. Kelar gitu. Berarti kamu secewek yang tipe-tipe yang suka didominasi dong. Justru karena aku sebenernya terlalu mendominasi, aku pengen cowok tuh yang juga bisa diimbangin. Ya kan lucu juga dong akunya agresif, tapi cowok aku yang diem-diem malu manja. Ya kan kalau tahun pertama mungkin malu-malu. Gak sih, itu kayak bisa dimencarai ketemu. Ya begitulah. Cuman sebenernya kayak mukanya juga baik sih ini penampilannya. Bisa menerawang kamu ya? Benerawang. Gak soalnya mukanya tuh yang meles manja. Anak nyipuk banget itu loh. Kalau ibunya omong, enggak! Gitu dia, yaudah mah. Gitu. Tretting coba gak sih? Tretting kalau selera aku ya tujuh lah. Tujuh. Terus kalau buat muka baiknya, masih baik sih nih. Gapan juga. Oke, berarti ini lebih tinggi dari hapi suip tadi ya. Oke, kita lanjut. Oh ini, ini agak muda sedikit orangnya. Ini mungkin seumuran kamu. Hmm, kadang yang jauh lebih tua gemes sih. Hmm. Kok yang jauh lebih muda lucu. Tapi kamu lebih suka yang lebih muda atau yang lebih tua? Hmm, urusan umur itu... Belakangan? Belakangan sih. Hmm. Lebih kayak yang kola pikirnya aja. Oke. Nah, ini Ismail Lizani namanya. Gemes sih. Ya, lucunya. Lucu. Lucu. Lucu sih. Lucu lah karena masih muda. Kayaknya belum nyampe dia umur. Masih teenager kayaknya. 19-19, kan? Iya mungkin. Ini manisnya 8, tapi ya enggak banget sih kalau ketaku. 5 aja. Hah? 5? Ya, kamu mungkin juga enggak ada kesalahan dia gitu. Enggak, enggak sampai aku bayang. Aduh. Masak-masak sama Tante? Eh, siapa tau dia mau sama kamu? Akunya enggak mau. Oh gitu. Kan aku aja yang manja. Jadi aku kayaknya kayak dimanja. Kalau sama dia aku kayaknya udah ngerewat dia. Iya juga ya? Sudah, sudah, sudah. Sudah. Oke. Berapa tadi nilainya? Hmm. Lucunya 8. Iya enggak sih? Iya sih kayaknya. Tapi kalau buat selera aku ya 5 aja. Wah ini nomor 3 daripada yang tadi ya. Oke, kita kasih yang agak dewasa sedikit ya. Itu juga yang dewasa kayaknya. Dato Awi. Sekarang sudah ada Dato ya. Hmm. Dapat gelar Dato. Dapat gelar Dato. Itu jadi apa? Karena apa? Gak tau juga. Itu gelar kebangtawangan ya kayaknya. Jadi orang yang dituakan mungkin ya. Gak tau juga gue. Ini karena prestasinya dia juga sih. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena orang-orang terkenal biasanya dapet Dato. Si Tino Aliza. Si Tino Aliza tuh. Dato. Dato si Tino Aliza tuh. Ntar kalau kamu mau terkenal juga di Indonesia dapet Dato. Dato. Dato Awi. Dia bisa dibilang legend lah. Sampai sekarang juga masih aktif kok dengan. Hmm. Oh ini keren nih. Iya. Itu waktu masih muda kali. Oke. Kayaknya kalau ini rada 10 tahun foto yang sekarang ini. Kamu bayangin gini aja. Kamu bayangin dia waktu masih muda aja. Hmm. Jangan bayangin umurnya sekarang. Kalau agak mudaan lagi. Bisa selera kulapan sih. Oke. Misalnya tuh kayak gini ya selera kalian. Soalnya badannya berisi gitu loh. Hmm. Jadi kesannya kayak misalkan aku jadi. Pasangan hidupnya dia tuh. Nggak. Nggak miris. Kan kalau. Kalau buat aku sih. Nggak miris. Pasangan aku. Pasangan aku. Sekurus yang. Kayak. Foto sebelumnya gitu. Iya. Bayangin gue kayak. Ini istrinya nggak bisa miris sih. Oh gitu maksudnya. Iya. Kamu kepikiran omongan orang ya. Kalau kan. Hidup berumah tangga kan. Butuh tetangga juga. Oke. Tapi buat gantengnya. Manisnya. Tujuh deh. Tujuh aja. Sebenarnya nggak ada foto mudanya di sini. Cuma satu doang. Ini kok. Sekalinya diliatin foto yang ini sih. Hmm. Delapan deh. Udah. Oke kita liatin Faizal Tahir ya. Faizal Tahir. Ah. Dia nggak tua-tua banget sih itu. Nggak sih. Cuma bukanya kayak sok nakal gitu. Nggak suka. Sok nakal? Hmm. Kayak cuma sok nakal doang. Tapi nggak nakal. Tapi nggak nakal. Oh. Lo nakal-nakal sekalian tuh yang totalitas. Hmm. Kayak. Tengah tanggung gitu. Hehehe. Hehehe. Tau nggak pindahnya apa? Nggak tahu. Kayaknya macam-macam DJ nih. Hmm. Enggak. Pop itu. Ya nggak aku banget empat. Empat. Hehehe. Sorry. Jujur sih ya. Nggak apa-apa. Jujur ini. Nggak apa-apa ya. Nggak marah lu. Nggak marah lu. Tadi aku dihina sama Face Friendsnya. Aduh. Oke. Kita lihat lagi. Ini banyak banget yang suka dengan cowok yang satu ini ya. Setiap cewek-cewek yang aku kasih lihat ini. Katanya cakep. Nggak tahu kalau kamu ya. Oke. Mk namanya. Lu baru angkat baju dan tujuh muka buku. Masih tunduk malu. Masih tunduk cari ilmu. Masih lagi. Ini kayak. Apa ya bahasanya. Janak gaulnya gitu loh. Janak gaulnya. Hmm. Ini biasa aja sih kalau aku. Biasanya. 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 Kayak mas-mas kuliahan semester. Hehehe. Mas-mas kuliahan. Masih tunduk. Masih tunduk. Masih tunduk. Masih tunduk. Ini apa? Rap dong. Tapi kelihatan sih dari foto yang pertama udah kayak gitu. Lumayan bandel sih. Iya mukanya. Hmm. Kayaknya lumayan bandel. Lumayan apa bandel? Lumayan apa bandel? Lumayan bandel. Lumayan bandel. Lumayan bandel. Belum tahap level tinggi ini. Belum terubah. Nanti kalau komentar dimatiin aja ya. Hahaha. Apa-apa? Akan seru kamu lihat di komennya itu. Hahaha. Eh. Selera akunya. Lima. Lima. Terus. Kalau muka baik-baiknya. Enem. Enem. Wah. Gila. Terus seperti aja. Bisa beda ya nih. Cewek yang satu ini beda guys. Oke. Penampilannya aja yang berasa keren. Oke. Kita lanjut. Kita kasih yang capek yang agak nakal sedikit ya. Agak nakal. Aku bingung. Karena jarang banget yang keliatan nakal banget itu. Coba kasih liatannya ya. Joe. Joe please, Joe. Hmm. Kayaknya asik. Tapi mukanya galak deh. Galak apa ini? Iya loh. Kayak gitu tuh. Wah itu muka galak ya namanya ya? Iya. Ini muka galak. Kuna muka galak. Ini salah satu rapper legend juga di Malaysia ini. Asik sih sebenernya bentukannya. Buat seleranya aku lumayan lah 7. Oke. Tapi muka baiknya 5 aja. Dari mana selera kamu? Kamu liatnya? Hmm. Fashionnya oke. Terus kayak yang. Oh laki bangetnya oke. Cuman. Aku udah ngumpulin haters disini. Gak bisa. Ya ampun. Gak banget. Aku suka tuh. Gak bisa. Ya gimana ini? Oke kita lanjut. Satu lagi. Sebenernya sih kalo dari penampilan doang. Gak ada kurang sih. Ya. Tapi kalo kamu dengerin lagunya juga bisa menambah nilai kamu gak? Hmm. Bisa jadi. Bisa jadi. Dari karyanya bisa mengubah nilai kamu. Haa. Oke. Kita lanjut. Ini Zizan Razak. Oke. Maka dalam kaca. Kopi beceluring. Sarun tangan hitam atas muka. Mas-mas eksekutif muda gitu sih. Keliatannya. Walaupun misalkan dia cuma pake kaos sama yang kayak gini. Keliatan casual. Cuman mukanya kayak muka mahal. Oh gitu? Hmm. Ada ya. Muka mahal gitu ya. Muka mahal. Aku baru tau nih. Muka pemisnis kayak gitu loh. Hahaha. Tapi tebakan kamu? Kayaknya dia di belakang layar sih. Gini. Pelawak. Maksud pelawak? Hahaha. Pelawak host juga. Ya. Kalo host keliatan dong dari ininya ada tadi. Tapi gak nyangka kalo dia pelawak. Pelawak Gini terkenal. Pelawak-pelawak. Kalo muka baiknya sih keliatan baik ya. Oh susah sih? Hmm mukanya keliatan baik. Soalnya dia mengemasnya tuh bagus. Ya. Duh kalo yang terlalu mahal gini. Kayak seolah-olah tanpa wanita pun dia bisa hidup. Jadi. Oh gitu. Tanpa wanita bisa hidup. Gak ada cowok yang tanpa wanita bisa hidup. Gak ada cowok yang tanpa wanita bisa hidup. Hahaha. Jadi dari semua tadi. Yang mana yang paling. Yang nomor satu lah pilihan kamu. Yang nomor satu ya bapak-bapak tadi. Tapi kalo misalkan usianya. Pas aku liat. Itu ya setelah tahun. Berarti. Dato'Awi tadi ya. Nah nanti aku dengerin lagunya ya. Oke. Di video selanjutnya. Jadi. Sekali lagi lah. Kamu kasih tau Instagram kamu apa. Siapa tau ada yang naksir sama kamu yang mau follow gitu. Ini karena disuruh ya. Hahaha. Instagram aku. O. G. R. A. S. M. G. 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 G.